Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Pagi ini saya kembali Akan melakukan Pengamatan burung-burung Yang ada di salah satu Lokasi Favorit saya Ini ada di Tepi Salah satu dana buatan ini Tapi beda dengan dana buatan yang sebelumnya Disini ada Banyak tegakan Tanaman legum Kemudian Saya amati cukup Banyak burung-burung Yang berkeliaran disini Tadi ada kutilang Kutilang banyak sekali Kemudian itu ada suara burung betet Betet biasa Bunyi seperti trompet Biasa kalau pagi Mereka Berjumlah Sekitar 8 sampai 10 ekor Ada berupa kawanan Tinggap di Pohon apa ini Pohon sengon sepertinya Kalau tidak salah ya Tinggap di atas ini Sekitar pukul setengah Sekitar pukul setengah delapan Akan coba kita tunggu Biasanya Tinggap di sekitar Pohon ini mencari makan Polong-pohon ada disini Saya sudah membawa Perlengkapan Pohon scoping Ini adalah Lensa Telefix Mach-V 550mm Akromatik Yang akan kita gunakan Untuk mengamati Burung-burung yang ada disini Baik coba kita tunggu Teman-teman Teman-teman Setelah kita tunggu Akhirnya Datang juga Beberapa Burung Betet biasa Ini Ketinggian Kurang lebih 8 meter Dia Sedang berusaha Mengambil Buah Pohon Sengun Kita perhatikan Paruhnya Sangat kuat Dibantu Dengan Salah satu Kakinya Mengambil Buah Dari atas Ya Berhasil Terambil Langsung Dimakan Oh ya Seperti itu Cara Burung Betet biasa Atau Betet jawa ini Makan Polong Buah Sengun Sengun Itu Suara Burung Luyit Kelabu Ya Sepertinya agak jauh Lokasinya Buahnya terjatuh Mau ambil lagi Kesulitan deh Nah itu tadi suara Burung betek biasa Seperti trompet Nah kalau yang tadi Tidak keras itu sepertinya suara Ruak-ruak malam Atau karyopadi Disini banyak Jenis burung yang ada di lokasi ini Ya Alhamdulillah Masih terjaga Saya coba ganti Sud burung ya Secara agak cepat Ini kebetulan ada cukup banyak burung yang ada di atas ini Hanya posisi burungnya ini Vertikal ya Atau agak tegak lurus Jadi Agak cukup sulit ya Untuk memfokuskan Mencari fokus yang tepat ya Karena Ini Ke arah matahari Sehingga Agak silau sedikit Saya mencoba mencari sarang burung betek biasa ini Di Pohon Sengon Tapi Saya belum menemukan Informasi yang saya dapatkan Burung betek biasa ini Biasa Bersalahan Yang membuat Sarang di lubang-lubang Yang ada di Pohon Sengon Mudah-mudahan nanti sarangnya bisa ditemukan Dan Ini menandakan bahwa Burung betek biasa ini bisa tetap lestari di lokasi ini Terima kasih Seperti Inilah Teman-teman Cara burung betek biasa Mencari Makanan Secara alami Di Alam bebas Ya terima kasih Sudah menyaksikan Saya akan Lanjut lagi Ke Spot berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh